Memang informasi pertama, pemirsa di seputar Bandung Raya Malam. Ratusan warga kecamatan Cicalengka yang dimotori forum desa Bebakan Putai menggelar aksi penolakan terhadap minuman keras di bawah jembatan Cikopo, kecamatan Cicalengka. Warga pun membubuhkan tanda tangan dibentangkan di kain putih sebagai bentuk penolakan minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Warga Bebakan Putai Cicalengka, Kabupaten Bandung membentangkan spanduk putih dan mengumpulkan seribu tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap segala jenis minuman keras di Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilakukan warga pasca meninggalnya puluhan orang di Cicalengka, Kabupaten Bandung akibat menenggak minuman keras oplosan. Aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas kepada warga agar hal serupa tidak terulang lagi, khususnya di wilayah Cicalengka dan lainnya. Dari hasil kesepakatan antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, mereka akan mengawasi segala bentuk peredaran miras di Cicalengka. Pihaknya tidak ingin miras oplosan kembali memakan korban jiwa. Terkait isu peredaran miras dilindungi oknum aparat, warga juga memohon hal tersebut ditindak lanjuti. Semua pihak yang terlibat dalam peredaran mias harus mendapat sanksi seberat-beratnya. Ini cara mengadakan tanda tangan ini untuk menolak. Menolak semua macam oplosan, miras-miras itu. Di desa kami, khususnya di RW1, menolak sekali. Menolak sekali. Bahwa semuanya, supaya anak-anak muda, generasi muda, supaya tidak ikut seperti ini. Banyak korban sekali. Makanya, kita bisa mengadakan seperti ini, supaya anak-anak muda bisa tahu apakah bahayanya, apakah ini berbahaya-bahaya sekali. Warga berharap aksi tersebut dapat menenghentikan peredaran miras di seluruh wilayah, khususnya di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Diharapkan juga kerjasama seluruh pihak dalam penanggulangan pemberantasan miras di seluruh daerah.